Halo sahabat Oto, selamat datang kembali di Oto Project YouTube channel. Kembali lagi sama Pak Martin disini. Nih, sahabat Oto udah pasti hafal nih Pak. Kalau udah ada Pak Martin di tayangan kita, pasti ada inovasi baru lagi nih dari Oto Project. Iya, iya, bener. Dan memang sekarang udah ada nih bareng kita produk-produk baru dari Oto Project. Dan ini adalah produk-produk universal yang bisa dipakai oleh banyak mobil. Hampir semua mobil. Hampir semua mobil. Tepatnya, hampir semua mobil. Dari mobil yang lama sampai mobil yang baru semuanya bisa. Dari mobil listrik semuanya juga bisa. Tapi mungkin kita kasih tau juga nih Pak ke sahabat Oto, kenapa sih Oto Project akhir-akhir ini dalam waktu yang tidak jauh kita banyak mengeluarkan barang universal. Ini sahabat Oto juga perlu kita kasih tau nih kenapa sih Oto Project mengeluarkan banyak barang universal buat kalian semua. Nah, itu Oto Project kan kita banyaknya permintaan dari teman-teman yang sahabat Oto, yang mobilnya yang kita tidak bikin. Akhirnya mereka DM, mereka DM. Bagaimana nih cara mengakomodir teman-teman yang mempunyai mobil yang Oto Project nggak bikin, tapi tetap bisa merasakan aksesoris premiumnya dari Oto Project. Dan akhirnya kita hadirkan produk universal yang bisa mengakomodir semua mobil. Dan tentunya dengan kualitas yang juga premium ya Pak ya. Sangat premium. Sangat premium. Jadi kenapa Oto Project pada akhirnya mengeluarkan banyak aksesoris universal dari kemarin-kemarin itu kita banyak banget mengeluarkan, itu karena kita mendengarkan keinginan dari sahabat Oto semua. Dan tentunya meskipun kita mengeluarkan aksesoris universal, kualitas dari Oto Project itu nggak pernah kita downgrade sama sekali. Marah terus kita upgrade ya Pak ya. Upgrade. Kita upgrade terus dan terus. Upgrade. Oke, nah kalau gitu kita masuk kepada sesi unboxing nih Pak. By the way, universal kita ini bukan sembarangan aksesoris yang tadinya orang lihat, ah aksesoris nggak penting, ini aksesoris teman-teman pasti bakal bilang ini aksesoris kepake banget dan useful banget. Karena semua produknya mempunyai fungsinya masing-masing. Bener-bener aksesoris yang fungsional, yang must have, yang kalian harus punya di mobil kalian. Untuk keamanan, kenyamanan berkendara ya Pak. Dan kualitasnya itu yang paling utama juga premium sekali dibanding yang ada di aftermarket sekarang. Oke, kalau gitu kita kasih langsung, kita kasih lihat nih Pak kepada sahabat Oto. Mau yang mana dulu nih Rik, karena banyak banget. Saya juga sampai, sampai saking banyaknya dan ke depannya akan lebih banyak lagi. Saya nama produk sendiri, saya udah nggak apa. Udah saking banyak, kita udah punya ribuan aksesoris ya Pak ya. Ribuan aksesoris, terus yang universal kita bakal masuk mungkin dalam waktu setengah tahun ke depan, road map kita ini mungkin kita akan ada 50 sampai mungkin 80 aksesoris lagi. Oke, karena memang banyak aksesoris, tapi kalian tenang aja sahabat Oto. Kalian kalau misalnya mau lihat lengkapnya aksesoris, nanti juga akan ada katalog dari Oto Project. Yang bisa kalian lihat masing-masing aksesoris yang mungkin kalian butuhkan dan memang harus kalian miliki. Nah, kita lihat nih Pak dari ini. Mungkin yang dari paling fungsi yang saya recommended sekali ya. Oke, dari yang direkomendasikan oleh Pak Martin. Nah, ini teman-teman biasanya kacamata nih. Iya. Kacamata di mobil itu nggak ada tempat kacamata. Kalau di beberapa mobil yang dulu itu ada tempat kacamata. Nah, kita hadirin nih buat mobil-mobil yang naruh kacamatanya sembarangan, akhirnya framenya jadi rusak, dan lain-lain gitu. Nah, kita hadirin tempat kacamata yang premium. Nah, ini berbahan plastik premium dan digantung divisornya mobil. Nah, ini kacamatanya bisa ditaruh di sini. Oke. Dan ketika membuka, kita juga langsung melengkapi dengan plastik ini supaya barang tidak terjaga. Anti-gores. Jadi nggak gores. Ya, akan gores. Nah, di sini juga ada soft ininya. Jadi, kalau kacamata kan biasanya kita taruh di konsul, di ini berserakan, akhirnya lensanya jadi baret ya. Nah, ini kita di sini, di dalam kacamata ini ada soft pad-nya yang membuat frame lensanya tidak mudah baret. Oke, jadi benar-benar kita jaga juga. Dan ini cuma one click dong. Wow, segampang itu. Nah, ada fungsi lain yang riri mungkin nggak tahu. Apa tuh, Pak? Ini ada fungsi tempat taruh kartu. Oh, itu tempat taruh kartu? Iya, kita buktiin ya. Kebetulan saya juga ada bawa dompet yang mungkin tempat taruh kartu. Ini. Jadi, selain tempat kacamata di sini. Iya. Jadi, kita bisa taruh kartu. Oke. Itol dan kartu-kartu lainnya. Jadi, tinggal diambil aja ya, Pak. Benar. Nggak akan takut kehilangan, mana nih kartu, mana nih kartu, gitu. Nah, ini ada dua warna, Ri. Ada apa aja tuh, Pak? Putih, Onyx Blacks, dan Piano White. Piano Black White. Ini white-nya. Jadi, ada dua warna. Oke. Jadi, ada pilihan customer mau warna putih atau warna hitam, silakan pilih sendiri. Iya, apalagi kita memilih warnanya yang netral. Benar. Jadi, bisa membuat kalian merasa lebih tetap elegan, gitu ya, di dalam mobil. Nah, ini kita udah selesai ya kali ya. Kita taruh di bawah, Pak. Oke. Next, rekomendasi dari Pak Martin kira-kira apa lagi nih, sahabat Oto? Next, rekomendasi kita ada itu tempat sampah. Wow. Tempat sampah. Tempat sampah dari Oto Project. Nah, ini biasanya tempat sampah itu kan, kalau teman-teman sahabat Oto, di bagian depan itu sangat susah tempat sampah, akhirnya taruh di samping pintu. Iya. Terus lupa, akhirnya mobil jadinya kotor dan berterkata. Kotor, dan karena di bawah samping pintu itu, ada cup holder buat tempat sampah, tapi itu susah, sangat susah dibersihkan. Dibersihkan, iya benar-benar. Apalagi kalau sampahnya berbau ya, akhirnya meninggalkan bekas di sana. Iya. Nah, untuk biasanya taruh di belakang juga, biasanya ketendang. Yang tempat sampah yang di tengah-tengah antara konsul itu ketendang, jatuh, sampahnya jatuh juga. Tumpah. Jadi tidak praktis. Iya. Nah, sekarang kita hadirkan tempat sampah yang ada di cup holder. Bahannya premium sekali. Wow. Padahal itu tempat sampah tapi lebih kayak tumbler ya Pak, bahannya. Kayak tumbler. Disimpan di cup holder aja begitu. Jadi estetikanya dapat, mewahnya dapat. Kalau Riri mau buang sampahnya, tinggal klik ini. Dan kita udah kasih plastik tempat sampahnya kayak ini di dalam nih. Kayak gini Rik. Jadi tinggal nanti Riri tinggal bersihin, tinggal buka. Iya. Ini Riri bisa tinggal ambil aja begini. Tuh. Prasis. Dibuang. Nanti ganti lagi yang baru. Sepraksis itu ya Pak. Nah, kalau Riri mau bersihin, ini tinggal dicuci. Oke. Ini dalamnya tempat sampahnya. Isinya muatannya 500 ml. 500 ml. Tentunya sampah-sampah kecil kan yang biasa dipakai sering di mobil itu biasanya sampah tisu. Dan lain-lain. Kalau lagi pilek, buang di samping kan pileknya nempel di sana tuh. Nah, kalau ini udah tinggal di sini. Kalau di sininya kotor, tinggal dicuci. Tinggal dicuci. Sangat mudah dibersihkan. Yang juga ini looks-nya itu benar-benar mewah gitu loh. Benar-benar mewah. Iya, benar-benar mewah. Nah, ini kalau nggak salah ada dua warna juga. Iya. Kita di sini, di boxnya ini bisa kita lihat kalau ada warna grey dan juga warna silver. Warna silver ya? Iya. Jadi benar-benar yang menampilkan kemewahan gitu loh Pak. Benar. Ini warna grey-nya seperti ini. Dan volumenya 500 ml. Volumenya 500 ml. Juga ada dapat ini. Jadi yang bisa kalian gunakan ganti. Trash bag-nya. Trash bag-nya ya. Benar. Sedampang ini, langsung masukin sampah. Udah. Eh, saya spill dulu ya, Ry. Apa tuh Pak? Biar teman-teman, Auto Project aksesoris premium. Tapi aksesoris premium ini mulainya dari puluhan ribu, cuma sampai 100 ribuan nih. Wow. Termasuk ini ya Pak? Ini juga 100 ribuan. Ini cuma 100 ribuan untuk kualitas yang seperti ini. Ini keren banget. Iya benar. Dan benar-benar praktis. Dan benar-benar praktis. Kita biasanya bilangnya harganya kaki lima, rasanya bintang lima ya Pak. Bintang lima. Oke, next. Kita bisa spill apa lagi nih Pak? Kita spill apa lagi ya. Ini tempat sampah lagi. Oke, tempat sampah lagi. Kalau itu kan biasanya bisa digunakan di driver. Atau kalau mau di cup holder berakang juga bisa. Tapi lebih bagusnya ini di konsul tengah driver antara penumpang dan driver. Itu ditaruhkan tempat sampah yang seperti ini. Karena lebih sering digunakan. Nah, kalau di belakang yang tadi saya bilang Ri, biasanya ketendang. Nah, ditaruh di bawah di kaki, ketendang, sampahnya jatuh, kotor lagi, mau bersihin masukin sampah. Sampahnya bekas pilek orang, mau bersihin juga gak enak kan. Dan juga gak sehat. Gak sehat buat tangan kita juga. Akhirnya kalau gak ada tisu basah juga jadi repot ya. Nah, ini kita hadirkan tempat sampah yang di belakang row-nya kantongnya mobil, row-nya supir. Atau row-nya penumpang depan. Nah, ini kita gantung. Kita gantung, ada penggantungnya. Kok ada penggantungnya Pak? Nah, di sini ada magnetnya. Jadi, tempat sampahnya udah ada trash bagnya juga, plastiknya. Jadi, kalau udah selesai tinggal ambil, tinggal buang. Nah, ini tinggal satu tangan aja. Waktu ini kan udah nempel lah harusnya ya. Nah, ini tinggal nempelnya begini doang. Dan gak akan ganggu, gak akan kayak goyang terus kebuka gitu karena udah ada magnetnya. Dan gak akan berbau juga karena tempat sampah kita semuanya tertutup setelah dipakai. Waktu mau dibuka aja masukin sampahnya aja baru kebuka. Iya, benar. Nanti tertutup begini. Sudah ada magnetnya. Sudah ada magnetnya. Dan ini tuh warnanya kita cuma punya hitam ya Pak ya? Punya hitam agar warna netral karena banyak warna jok temen-temen. Mungkin mobil-mobil di Indonesia semuanya kebanyakan warna hitam ya. Jadi, kita ambil warna netral, warna hitam, warna yang paling netral dan bahannya premium sekali. Untuk tempat sampah tapi dibikin se-premium ini. Ini harganya tebak nih, berapa nih? 300 ribu. Salah. Enggak ya Pak ya? Di bawahnya lagi. Oh, di bawahnya lagi? Bahkan bahannya ini Pak, bagus. Terus di sini juga ada magnetnya. Iya, dan kita udah kasih plastiknya juga untuk sebagai refill ininya. Jadi, nanti kita beli ini dapat refill. Oh, ada refillnya juga? Iya, ada. Gitu ya. Jadi, nanti kalau misalnya sahabat otos sudah penuh, bisa diganti sama refill yang sudah kita sediakan. Iya, iya. Ini cuma di bawah 200 ribu, tepatnya 179 ribu, 900 kalau saya nggak salah. Bahkan nggak di atas 200 ribu? Benar. Semua itu sahabat otos dan kalian wajib punya biar mobil anti-berantakan, anti-kotor tentunya kesehatan terjaga di dalam mobil. Benar. Nah, ini kita udah jabarin fungsi semua kan? Iya, benar. Dari tempat kacamata, yang sahabat otos nggak punya tempat kacamata di mobil, tempat sampah udah dua, nah ini masih banyak nih. Ini kita kasih tahu lagi. Next, yang kita rekomendasikan Pak kepada sahabat otos ada apa lagi? Yang kita rekomendasikan ya, biar ini kita itu ya. Iya. Nah, mungkin kalau dari saya yang favorit dan sangat itu car seatbelt stopper. Car seatbelt stopper? Iya. Itu fungsinya untuk apa Pak? Jadi kalau pasang seatbelt, teman-teman itu biasanya narik, terus pasang lagi harus pakai tangan satunya ya. Nah, karena ada stopper ini, jadi langsung posisi lock-nya itu, penguncinya itu kuncinya, udah di posisi pasnya penumpang. Oke. Jadi kita tinggal tarik langsung nanti langsung nge-klik. Kalau seatbelt itu kan biasanya kan kalau dia kuncinya itu kan kalau kita lepas seatbeltnya, seatbeltnya turun nih kuncinya. Iya. Turun sehingga berarti waktu kita tarik ini, kita harus naikin kuncinya ke atas sehingga kita perlu operasi dua tangan baru bisa pasang itu seatbelt. Nah, sekarang dengan adanya seatbelt stopper, kuncinya itu, kuncinya seatbeltnya itu dia ada di posisi atas, di posisi tangan, langsung kita ambil, langsung kita lock begini. Jadi satu tangan aja. Lebih praktis ya Pak ya? Lebih praktis. Jadi buat sahabat Otto misalnya lagi buru-buru, dia harus, aduh, aduh, aduh. Nggak usah cari ini, ini baru pasang begini, nah kalau ini tinggal kita garanti itu cuma one hand. Elan sih Pak kan juga bikin kita, aduh, lagi buru-buru terus emosinya susah banget. Benar, benar, benar. Tapi kalau udah pakai ini praktis. Cuma one hand. Nah, ini barangnya premium sekali, isinya dua, jadi buat penumpang. Kita ada warna merah dan warna hitam, hitam dan merahnya premium sekali. Berarti satu please kita beli ini dapatnya dua ya Pak ya? Dapat dua, jadi penumpang depan dan supirnya, bagian drivernya. Nah, ini tinggal dibuka aja, sangat praktis. Nanti dijepit di seatbeltnya, di sini. Nah, ini nanti penguncinya sebenarnya bukan, ini bisa di adjust, nanti baru ini penguncinya. Oke. Jadi ketinggiannya bisa di adjust, nah nanti waktu seat kuncinya udah jatuh di sini. Berarti kan saya tinggal tarik, tinggal colok begini. Oke, sepraktis itu untuk kalian? Ini wajib punya. Wajib punya ya Pak ya? Wajib punya dan akan ngerasain praktisnya praktis banget. Langsung cobain aja kalau gitu sahabat otak. Gimana praktisnya, apalagi buat kalian yang selalu berkegiatan setiap harinya dengan mobil. Benar, benar. Tentunya kalian butuh sesuatu yang dapat mempermudah kalian. Benar, benar. Dan ini adalah salah satu barang yang wajib kalian miliki. Benar. Apalagi belinya tuh udah dapat dua. Dapat dua, oke. Warna hitamnya harusnya, ini warna merahnya kita hadirkan. Warna hitamnya kebetulan nggak ada. Jadi kita udah ada warna merahnya dan ini merahnya mewah banget. Mewah banget. Tapi kalau kalian pengen warnanya hitam itu kita juga ada. Mewah juga sama seperti ini. Sama ya Pak ya, mewahnya gitu. Nah, next berarti kita bisa kasih lihat aksaris lainnya nih Pak. Oke. Yang lain apa lagi ya? Apa lagi Pak? Yang fungsi lagi ya? Semuanya fungsi. Semuanya fungsional. Nah, ini biasanya kalau di headrest itu sama sahabat Oto, penumpang belakang ataupun ibu-ibu, anak-anak suka taruh tasnya di lantai. Di lantai itu kan udah ke injek-injek atau di jok. Kadang di jok tapi kalau penumpangnya udah lebih dari tiga, biasanya nggak nyaman ya. Iya Pak. Nah, naruh tasnya. Akhirnya tasnya ditaruh di bawah. Di bawah. Nah, ini ada car headrest hook hanger dari Oto Project. Oh, ini dapat dua juga ya Pak? Dapat dua. Nanti digantung di headrestnya. Ini bisa nahan beban sampai 10 kiloan. Oh, 10 kilo. Untuk tas bawang sehari-hari biasanya itu nggak akan sampai 10 kilo. Nggak akan sampai 10 kilo. Mungkin 3 kilo atau 4 kilo. Tapi ini bisa sampai 10 kilo. Berarti sekuat itu ya Pak. Nah, ini di headrest bisa taruh di kedua-duanya. Karena biasanya headrest kan ada dua ya kakinya. Nah, ini masuk. Bisa mau taruh di situ atau satunya di penumpang, satunya di supir. Jauh lebih gampang sehingga penumpang belakang yang kiri bisa tergantung juga. Yang kanan bisa tergantung juga. Iya, juga bisa. Ini murah sekali. Berapa tuh Pak? Tebak. Aduh, tebak lagi. 200 ribu ke atas. Nggak nyampe. Nggak nyampe Pak? Dibawa lagi. Dibawa lagi. 100... Dibawa lagi. Dibawa 100 Pak? Dibawa lagi ya. Dibawa 100 ribu. Dibawa 100 ribu untuk bahan yang udah sekuat itu. Iya, sepremium ini. Sepremium itu. Dan apalagi, khusus sih Pak, apalagi saya wanita ya Pak ya, perempuan yang sering punya barang bawaan, itu udah pasti tas lebih besar. Karena misalnya kayak bawa alat-alat makeup dan segala macamnya. Itu bikin ribet banget. Kalau misalnya di mobil tuh harus dipangku. Karena misalnya di sebelah itu udah ada orang ataupun taruh di bawah. Ini tuh akan membantu banget sih Pak. Bener. Dan gantungan belanjaan juga bisa digantung di sini. Selagi ininya bisa jarak 2 cm ya. Kurang lebih 2 cm. Tapi kalau gantungannya hang, handle-nya terlalu besar untuk hanging tasnya, ini nggak bisa masuk. Jadi ini jarak 2 cm. Iya, berarti harus diperhatikan dulu. Apakah pas atau tidak. Belanjaan udah pasti semua bisa bawa. Iya, bener. Makanan, abis belanja nggak mau taruh di bawah. Yang ada kuah-kuahnya. Iya. Nah ini bisa digantung di sini. Apalagi ini sampai 10 kilo. Iya, bener. Sampai 10 kilo. Ini cuma 59.900. Nggak sampai 60 ribu. Cuma 59 ribuan. Iya. Wow. Udah dapat 2 loh. Dapat 2. Udah dapat 2. Sini Pak. Oke. Nah, ini fungsional banget nih. Harus punya nih. Apalagi cewek-cewek nih ya. Nah, ini ada lagi yang kita yang gede-gedenya dulu ya. Iya Pak. Yang kecil-kecilnya nanti. Nah, ini tisu. Biasanya kan tisu berserakan tuh. Iya. Nah, ataupun tisu untuk penumpang itu modelnya biasa-biasa saja. Iya. Nggak mewah, nggak premium, dan lain-lain. Iya. Nah, Autoproject sekarang hadirkan tisu box yang buat di headless. Bentuknya mewah sekali. Desainnya didesain khusus. Keren sekali bentuknya. Terus bahannya silikon. Bahannya silikon. Iya. Jadi mungkin kita yang desain seperti ini, kita pertama di Indonesia. Wow. Dan bahannya seperti ini. Dan kita kasih tisunya juga. Oh, ada tisunya juga ya Pak? Ada tisunya di dalamnya. Oke. Nah, ini. Jadi nanti tisunya bisa ambil dari sini. Nah, waktu digantung tisunya, kondisi terpasangnya seperti ini. Oke. Bagian headless. Ya, nah ini di tempat tisunya ini kita ada talinya. Talinya ini seperti jam iPhone ya. Apple Watch. Jadi kita masukin begini. Nanti diikat di leher headless. Nanti disesuaikan headless-nya seberapa besar. Nanti di-lock di sini. Kayak jam persis. Iya, benar. Nah, nanti ini habis kalau dia over, ininya tinggal sama persis kejam. Nah, ini jadi mewah sekali. Dan lucu sih Pak ini. Keren kan? Iya, keren banget. Ini. Terus kita juga punya ada dua warna ya Pak? Warna putih dan warna hitam. Jadi kalian bisa sesuaikan juga dengan keinginan kalian. Yang pastinya ini bahannya juga nggak akan mudah kotor. Dan bahannya gampang dicuci. Gampang dicuci apa ya? Karena ini bahan silikon. Oke. Silikonnya tidak berbau. Tidak berbau. Iya, benar. Nggak ada bau sama sekali. Malah ini wangi karena masih baru. Masih baru. Nanti kalau kalian misalnya di mobil, kalian tetap merawatnya dengan baik. Ini juga akan terawat dengan baik. Jadi nggak akan ada bau-bau yang menempel. Dan ini waktu dipasang di headrest, dia nempel, itu kelihatan menyatu. Iya. Kelihatan menyatu dan bagus sekali. Saya rekomen banget ini tempat tisu. Dibanding beli tempat tisu yang konvensional, nggak lama rusak. Dan tempat tisunya juga nggak tebal. Biasanya tipis kan? Nah kalau auto project itu, tempat tisunya ini bisa nampung tisu setebal ini. Setebal itu dan bahkan bisa lagi Pak? Bisa, harusnya bisa. Cuma kan kita belinya yang ada seperti itu. Tetapi bisa tambah mungkin sekitar 1 cm lagi ketebalannya. Dan lebarnya pun masih bisa tambah lagi. Masih bisa ditambah lagi. Mungkin tambah lebarnya 2 cm lagi dari itu. Tuh, masih bisa gitu ya. Nah ini rekomen, harus punya. Harus punya. Terutama ini desainnya keren banget sahabat. Ini berapa duit kira-kira? Saya juga suka banget Pak ngeliat desainnya. Ini berapa duit kira-kira? Oh, kalau berapa duit? Layaknya harganya dijual berapa? 300an nggak sih Pak? 300an. Kita jual 1899 aja. 1899 Pak. Nggak mau dinaikin lagi Pak? Udah cukup. Nggak mau dinaikin lagi Pak? Udah, udah cukup. Karena untuk barang semewah ini harusnya sahabat-sahabatnya bisa. Kasih lebih lah. Udah cukup. Tapi kita udah cukup. Kita udah ngasih harga sebaik mungkin buat kalian. Dan juga kualitasnya tentunya sebaik mungkin juga. Benar. Oke, ini tempat tisunya. Nanti ada warna hitam dan juga warna putih. Next kita. Semua barang fungsi semua kan? Ada fungsinya semua. Bahkan hal-hal sedetail itu diperhatikan. Kita nggak pernah terpikir kayak tadi naro tas kesusahan. Tapi ternyata ada alat untuk memecahkan masalah itu. Benar. Next, apa lagi nih Pak? Nah ini kita sebenarnya udah ada yang dulu. Ya. Udah pernah masuk. Car front seat gap storage with USB charger. Ini kayak filler gitu. Oke. Biasanya kan kalau kita taruh juduk sebagai penumpang ada di sebelah kanan kita. Antara konsul dan itu ada gap. Ada gap. Itu kita kasih pembatas sehingga bisa digunakan untuk menaruh sesuatu benda-benda yang seperti kunci ataupun handphone dan lain-lainnya. Nah kalau di bagian supir dia di sebelah sini. Kebetulan kita setir kanan kan. Jadi dia di sebelah sini. Nah ini dulu yang kita hadirkan itu bahannya PVC yang premium. Nah itu simple cuma buat taruh handphone dan kunci-kunci tidak ada partisi nya. Nah sekarang kita hadirkan yang berbahan plastik ABS yang premium. Oke. Dan fungsinya banyak sekali. Oh lebih dihadirkan dengan lebih banyak fungsi ya Pak. Ya kalau tadi kan yang filler yang sebelumnya itu kita cuma buat taruh handphone, taruh kunci-kunci dan itu cuma tidak ada partisi nya nih. Nah di sini kalau punya auto-project yang sekarang kita bikin produk ini bisa nge-charge. Oke. Nah yang penting ada USB-C dia nanti. Nah ini keluarnya nanti keluar dua. Ada dua ya Pak. Nah tab A dan tab C. Jadi nanti bisa nge-charge jadi tadinya masuk satu jadi keluar dua nih sekarang. Jadi lebih dekat dengan handphone. Handphone-nya pun bisa taruh di sini. Nah bedanya kita lagi itu satu keunggulan ya. Bedanya kita lagi ini kita ada partisi. Oke. Partisi ini bisa di adjust. Wow. Jadi mungkin Riri mau taruh handphone tapi handphone ini gak mau bercampuran dengan barang kecil misalnya. Jadi tinggal taruh di sini barang kecil atau begini. Mungkin ukuran handphone segini ya saya gak tau juga bisa berdiri. Nah ini bisa taruh barang kecil. Jadi lebih rapi, lebih ter-organize. Dan ini semua bisa di adjust. Riri mau di tengah begini bisa, bagi dua, mau ini juga tidak dipakai bisa. Praktis banget Pak. Nah ini pertama di Indonesia. Pertama di Indonesia? Itu punya auto-project? Iya. Yang punya partisi yang seperti ini yang bisa di adjust sesuai dengan keinginan. Jadi kalau kita adjust ini, kita bisa bikin tiga ruangan. Tapi tentunya waktu di adjust bikin tiga ruangan ini, ruangannya jadi kebelah semakin kecil. Nah disesuaikan saja berdasarkan kebutuhan. Karena adjust ininya nih ada sampai mungkin dua puluh sampai tiga puluh. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Sebanyak itu. Dan tentunya kayak sambil naruh HP, sambil ngecas itu membantu banget sih Pak. Membantu banget. Terus bisa taruh koin dan lain-lain. Jadi tidak berantakan ya. Nah dan ini bahannya plastik premium sekali dan mewah. Dan kebetulan kita hadirin satu warna hitam. Satu warna hitam? Ini wajib punya. Wajib punya. Kalau mau yang satu kelas di atasnya, eh enggak saya mau yang simple aja. Beli yang PVC premium yang kita punya. Yang sebelumnya kita juga udah jelaskan. Tapi saya mau ada USA yang mau ada chargingnya, mau ada partisinya. Biar lebih rapi, beli yang ini. Bisa dipilih ini. Iya. Oke dan ini bisa di hampir semua mobil ya Pak? Benar. Bisa di hampir semua mobil. Jadi kalian tunggu apa lagi sahabat Otto? Langsung nih kejar nih health service. Kalian fungsional banget dan juga mewah banget tampilannya. Mewah banget. Apalagi bisa ngecas itu penting banget buat kita yang punya mobilitas tinggi sehari-hari. Iya dan cas kita udah type C juga. Type A, type C. Jadi keluarnya bisa dua. Iya benar. Bisa digunakan dua sekaligus ya Pak ya? Bisa. Bisa digunakan dua sekaligus. Oke. Ini sudah. Next kita, apa lagi yang harus kita kenalkan kepada sahabat Otto? Next ya. Iya Pak. Ini kita ada yang mungkin buat, ini hook hanger. Hook hanger. Car hook hanger. Ini sebenarnya bisa di rumah juga. Tempel aja di dinding. Karena ini ada buat itunya. Nah mungkin hook hanger yang ada di aftermarket sekarang udah ada. Tapi bedanya dengan kita. Bedanya dengan kita. Ini kita mengkilap. Jadi mewah ya Pak? Jadi terkesan mewah. Kalau yang ada di market itu dia cuma plastik begini doang. Dikasih logo. Dan kalau kita ini ada kayak bahan silikonnya. Iya. Yang waktu kena kuku dia bisa safe healing gitu. Oh bisa hilang sendiri. Kayak UPPF. Bisa hilang. Nah ini ada logo atau projectnya jadi kelihatan mewah. Kecil sekali. Kelihatan ya. Ada list silvernya sedikit. Menambah keeleganan dari si aksesoris ini. Bener. Nah ini biasanya kalau mau gantung di mobil buat penumpang depan gantungan kabel. Buat ngecas. Biar kabelnya panjang gak berantakan bisa gantung ini. Mau gantung makanan tinggal tempel nanti di dashboard. Yang penting dashboardnya rata ya. Sehingga maksimal ininya. Tinggal tempel di dashboard. Diamin jangan dipakai satu hari atau dua hari. Nanti baru pakai. Ini sangat kuat dan menurut saya kepakai. Bisa gantung kunci juga. Iya. Biar gak bingung lagi nyarinya di mana. Contoh kita gantung kunci ya. Wah. Langsung nih. Sambil kita liatin aksesoris selanjutnya. Sambil kita kasih lihat nih fungsi aksesorisnya. Nah ini kunci mobil. Kunci mobil yang kita bikin simple dan mewah. Iya. Nah ini bisa digantung. Oke. Jadi kunci rumah mau taruh gak usah beli yang itu. Kita tempel aja di mana. Di kantor, di ruangan. Tinggal beli ini. Ini sangat murah. Jadi bisa kegunaannya untuk otomotif, untuk rumah, untuk kantor. Semua ya Pak? Iya. Semua. Gak cuma otomotif doang. Tapi ini bisa kalian gunakan di perluan sehari-hari juga. Jadi kita dapat empat. Jadi tidak semua mungkin semuanya dipasang di mobil kan. Mungkin dipasang di mobil dua kegunaannya cuma di depan. Nah kita hadir, sisanya kita taruh di rumah. Iya. Bisa digunakan ke yang lainnya. Benar. Ini malah gak sih Pak? Murah sekali. Murah sekali. Ini mewah banget loh Pak. Iya. Murah sekali. Mewah banget. Kira-kira bisa disipil gak ya Pak? Berapa ya saya coba cek ya. Kayaknya dibawah Rp50.000. Di bawah Rp40.000 juga. Wow. Berani banget otomotif projek akhir-akhir ini ya Saber Oto. Gak sih barang premium tapi harganya bisa dijangkau gitu. Nah ini bagus banget. Apalagi ini fungsinya di gantung untuk mobil tapi juga untuk keperluan seharian. Benar. Nah sambil nih Pak tadi. Ini gantungan buat gantung kabel, gantung makanan, buat di depan juga. Kan biasanya di depan tuh gak ada gantungan semua tuh udah di depan. Jadi kalau mau beli makanan itu taruh di jok biasanya. Taruh di jok kan gak enak tuh. Kadang sumpah bisa itu nanti bisa jadi gantung taruh di dashboard. Kalau yang tadi yang bisa kita gantung juga kan itu untuk yang di bagian belakang kursi ya Pak ya. Nah kalau ini kan untuk dashboard-dashboard jadi penumpang depan ataupun sopir. Kalau ini menggantungan barang ataupun kabelnya bisa di sini. Benar. Itu ya. Next. Nah ini gantungan kunci dari untuk project ini. Gantungan kunci itu kan sebenarnya kecil. Lampak hilang kalau gak ada gantungannya. Tapi gantungannya gimana kita bikin simpel menemang di gantungan orang. Nah kita hadirin gantungan kunci yang seperti ini. Nah ini sebenarnya ada parfumnya di taruh di jok. Oh iya pak. Iya ada sedikit wangnya. Oh iya benar. Gak bohong sama waktu. Wangnya wangi. Jadi dipegang tangan jadi enak. Wau. Bagi kata lupa cuci tangan bisa pegang ini apa? Iya. Tangan jadi wangi. Nah ini gantungan kuncinya tersedia dari dua warna. Dan bentuknya mewah sekali. Bagi teman-teman yang suka desain simple, mewah. Saya rekomen ini. Gak suka gantungan kunci yang ribet-ribet saya rekomen ini. Nah gantungan kunci seperti ini kegunaannya seperti apa sih? Nah ini saya contohnya kita ada kunci BYD ya. Sebenarnya harusnya gantungnya pakai yang ini. Biar lebih awet. Tapi kebetulan BYD dia disininya sedikit kecil. Jadi gak bisa masuk yang ini. Jadi gantungannya dia harus pakai yang besar. Nah sekarang gantungan kunci ini sebenarnya saya cukup taruh. Lirir lihat ya. Gantungan kunci ini simple sebenarnya. Jadi kita cukup taruh begini. Biar gak hilang. Iya jadi buka waktu mau masuk mobil gak usah kantong cari kunci di mana ya. Ini udah disini terus. All day yuk. Kamu bawa ini gak ganggu. Gak akan hilang. Gak akan hilang. Kecuali ini kamu putus. Itu tergantung kuatan celana masing-masing. Iya benar. Nah ini kalau mau udah gak pakai lagi juga udah sampai rumah. Tinggal dibuka. Tinggal dibuka begini gantung. Gantungin deh di tempat tadi. Ini mewah sekali. Dan saya rekomen ini gantungan kunci. Yang pastinya ini sudah elegan. Dan sudah ada parfumnya. Sudah ada parfumnya. Nyaman juga untuk dipegang sahabat otom. Dan finishingnya sangat mewah. Iya fungsinya sangat mewah. Gak ada sih Pak serta project yang gak mewah. Benar-benar memperhatikan juga. Karena untuk project itu kan auto kerennya itu kita perlu tampilan yang memang maksimal juga ya. Fungsional maksimal dan keren. Iya benar sekali. Next kita ada apa lagi nih Pak? Ini must have. Iya must have. Bagi yang suka simpel suka gak terlalu ribet-ribet tinggal digantung. Ini tinggal pencet ya. Iya. Tuh. Langsung bisa. Langsung bisa. Oke. Bahkan kalau misalnya kalian gak cuma untuk kunci mobil mau kunci-kunci lainnya ini juga bisa ya Pak ya? Kunci rumah juga bisa. Iya. Kunci gudang, kunci toko, tinggal gantung begini. Tapi kalau kunci tokonya banyak begini, nah itu gak bisa dong. Ketutupan juga sih Pak. Jadi kunci toko yang banyak tidak direkomend untuk digantung nanti berhasil. Iya benar. Iya benar. Oke kita tinggal sedikit lagi. Nanti mungkin kita akan ulas yang ini di part 2. Produk universal dan ini juga udah bisa dibeli. Ini inovasi baru juga dari auto project. Khusus untuk BYD dan mobil-mobil universal. Dan tapi kita ada khusus untuk auto 3, khusus untuk Dolphin, khusus untuk shield. Oke. Nanti kita bahas di part 2. Dan ini buat yang punya BYD atau buat yang pengen kenyamanan berkendara yang maksimal, ini rekomend. Rekomendasi banget. Rekomendasi banget. Rekomendasi banget. Direkomendasi sama Om Fitra juga. Ada Om Fitranya di sini ya sahabat Toto. Om Fitra ikut kita syuting. Jadi kita next spill apa dulu nih Pak? Ini kita ada masuk door guard. Door guard, door protector. Nah door protector kita ini, kita banyak kan teman-teman mungkin sahabat Toto, ah nggak mau pasang door protector. Tapi biasanya kita apalagi di parkiran Jakarta sempit akhirnya mobilnya pas buka pintu ataupun anak ataupun penumpang nggak ngerti. Kena pintu mobil sebelah, akhirnya mobilnya baret. Iya. Nah door protector ini sangat penting untuk melindungi jari benturan mobil pintu sebelah atau dinding. Nah ini harganya murah dan kita hadirkan yang versi simple dan minimalis. Jadi yang tadinya punya mindset door protector yang ah nggak mau jelek, norak. Nah ini kita bikin versi simple-nya. Simple dan mewah. Simple dan mewah. Dan tentunya dengan tadi fungsi yang udah disebutkan Pak Martin juga sahabat Toto. Iya sebagai protektor. Nah ini ditempel ada warna hitam, desainnya simple dan mewah. Jadi ini untuk mobil hitam nggak perlu khawatir ini akan ganggu pengetilan. Dan nggak norak. Iya nggak norak sama sekali. Dan ini bahannya apa ya Pak? Bahannya ini kita rubber. Oke. Yang kayak silikon juga. Nah ini finishing-nya sangat kita pakai rubber yang premium dan kita pakai double tip-nya juga, double tip 3M. Ada 3M-nya. Ini langsung bisa ditampakkan di mobil kalian. Nah mungkin Riri kebetulan ada mobilnya. Iya. Biar kita lihat apakah door guard auto project ini norak. Nah ini yang terpasang kebetulan tipe ini ya. Tapi warnanya warna putih. Kita sesuaikan karena mobilnya warna silver. Iya. Kita kalau kasih warna hitam agak sedikit jelek. Jadi kita kasih warna putih. Oke. Nah ini ada model lain juga. Oke. Dan desainnya nggak norak-norak gitu loh door guardnya. Jadi kita ada tipe yang premium sama tipe yang? Ini yang premium series 01 sama elite series 01. Elite series ya ya. Yang ini LA series, yang ini premium series. Premium series. Jadi nanti kalian bisa pilih sesuai dengan keinginan kalian masing-masing. Tapi yang pastinya ini bahannya sudah berkualitas semua. Tentunya dengan fungsi sedetail itu tadi ya Pak ya. Iya. Satu set untuk 4 pintu. Satu set untuk 4 pintu. Dengan harga yang? Puluhan ribu juga. Puluhan ribu juga. Nggak sampai ratusan ribu sama Toto. Di bawah 100 ribu jauh. Nggak sampai 100 ribu sudah dapat 4 piece untuk melindungi pintu mobil kalian. Jadi kalau misalnya buka mobil nanti takutnya anak buka mobil itu langsung ini. Akhirnya efeknya baret. Nah ini fungsi door guard kecil tapi melindungi. Nah mungkin saya ajak Riri ke belakang untuk lihat. Nah ini kebetulan kita ada auto tree lagi kita fitting beberapa produk yang kita pasang seperti mudguard. Nah ini door guardnya Riri. Sudah langsung kita pasangkan. Nah jadi bener-bener modelnya itu nggak norak, nggak bikin rame, tapi tetap melindungi. Minimalis malahan bikin makin ganteng mobilnya. Iya. Nggak mengganggu penampilan sama sekali Pak. Bener. Iya. Jadi nggak usah khawatir sahabat Oto ini sudah kita lihatin langsung contoh dari yang sudah kita pasangkan. Bisa di zoom dekat sini. Iya. Ini kita pilih warna putih untuk mobil yang silver atau putih. Tapi kalau misalnya mobil yang warna hitam kita juga tadi ada pilihan warna hitam. Tergantung selera. Jadi tapi kita cuma masukin dua warna. Jadi kita nggak masukin warna norak-norak gitu. Warna kebanyakan mobil yang ada di Indonesia ya Pak ya. Dan semua mobil bisa pasang. Semua mobil bisa pasang. Yang punya pintu pokoknya. Mobil yang nggak punya pintu gimana ya. Nah itu tadi dia. Oke kita balik lagi ya Ria. Oke kita balik lagi. Kita spill lagi after release selanjutnya. Oke. Ini kita udah ada Elite dan Premium. Nanti kalian bisa pilih. Nah ini car reading lamp portable. Oke. Nah car reading lamp portable ini bagi saya mungkin pada saat emergency sangat penting ya. Nah car reading lamp ini bentuknya compact kecil. Nanti kita tinggal taruh di mana yang mau ditaruh. Ini ada magnetnya kita lem. Misalnya di bawah dashboard ataupun mau di visor dan lain-lain ya. Mau di samping pintu. Ini digunakan pada saat diperlukan saja. Iya. Mau melihat jarak dekat dari dan lain-lain. Nah ataupun pada saat emergency. Nah ini magnet. Nah ini ditempel. Nanti dia nempel di sini. Oke. Nah ini tinggal ditempel di mana satu bagian saja nanti. Nah abis itu lampunya ini bisa nempel juga ke permukaan-permukaan bersih yang ada di kendaraan. Misalnya Riri ban copot. Ban copot ya. Mau ganti ban. Riri bisa nyalain reading lamp ini. Nah ini Riri. Lampu ini bisa dipakai juga pada saat emergency. Pada saat Riri mau ganti ban ataupun mobil mau gok di jalan pada kondisi malam. Lampu ini bisa di adjust. Keterangannya, warnanya bisa kuning, warnanya bisa agak putih, warnanya bisa putih sekali. Ada tiga pilihan warna yang bisa disesuaikan dengan penyamanan mata kalian. Dan warnanya juga bisa jadi redup disesuaikan nanti ada petunjuknya ya. Bisa jadi terang juga. Jadi bisa disesuaikan. Kalau keterangan diredupin bisa. Kalau kurang terang diterangin bisa. Yang penting ada power baterai yang nanti akan di charge setiap hari. Oh bisa di charge ya ya. Jadi kalau nggak dipakai, nggak usah di charge. Nanti kalau udah dipakai, kira-kira udah cukup lama. Ini kan lampu sebenarnya sedikit reading lamp ini seperti lampu emergency ya. Kita jarang pakai. Tapi pada saat pakai, dia harus ready. Baterainya harus selalu full. Jadi pada saat habis pakai, Riri harus selalu charge. Iya. Nah setelah charge baru simpan di tempat yang asalnya. Dia tadi yang udah ada magnet yang ditempel. Jadi ketika diperlukan bisa langsung digunakan lagi. Yes. Dan ini lampunya cukup terang dan lebih terang dari lampu plafon original mobil. Oh iya? Yes. Yang belum LED ya? Iya. Cukup terang. Jadi meskipun ini banyak carding lamp. Tapi bisa digunakan untuk emergency. Emergency sahabat otom. Daripada tidak ada lampu. Iya daripada tidak ada lampu. Bingung. Ini solusi. Siapa tahu mogok di tengah hutan. Prodak kecil praktis tapi fungsional sekali. Iya benar. Jadi kalian harus punya untuk keamanan kalian juga saat berkendara. Saat berotok. Next. Waduh yang kecil ini. Next ini yang terakhir. Tidak buat semua orang. Tidak untuk semua orang. Buat karangan perokok. Oke. Iya. Kita ada asbak. Es tray. Tapi yang berbentuknya es tray-nya. Biasanya kan kalau perokok itu. Mereka habis rokok. Ada yang mungkin sudah sedikit yang rokok di dalam mobil. Tapi tetap ada ya. Tetap ada. Biasanya habis rokok mereka buangnya di jalan. Itu kan tidak baik harusnya. Itu juga dilarang. Tapi kalau habis rokok buangnya di dalam mobil. Juga kotor. Bau. Bau puntung rokoknya dan lain-lain kan. Sekarang mungkin yang rokok di mobil itu. Mungkin yang perokok. Yang bukan perokok. Yang rokok beneran. Tapi yang Icos. Icos. Mungkin media masih itu. Puntungnya kan masih ada kan yang Icos gitu. Iya. Nah ini bisa buang puntung rokoknya di sini. Nanti ada lampunya. Jadi buat yang rokok. Bisa tongkrongin rokoknya di sini. Buangnya di sini. Oke. Untuk. Ini mungkin untuk satu bungkus rokok. Atau dua bungkus rokok masih muat. Dua muat sih kayaknya ya. Kalau puntungnya saja ya. Iya puntungnya saja. Jangan rokok batangan. Ini adalah tempat puntung rokok. Sabar atau bukan tempat rokok. Iya. Ini berarti tahan panas ya Pak ya. Tahan panas. Tahan panas. Sudah diuji dan tahan panas. Dan gampang juga untuk dibersihkan. Gampang. Tinggal dicuci nanti. Nah oh itu bisa dibuka. Nah ini bisa dibuka. Dibuang. Dicuci. Untuk menghilangkan bau-baunya. Nanti dipasang lagi. Pernan banget juga. Ini bisa ditaruh di bagian cup holder juga ya Pak. Ini yang sama. Yang seperti tempat sampah tadi. Bisa ditaruh di cup holder. Tidak untuk semua orang. Tapi untuk perokok. Ini saya rasa rekomen. Daripada kita buang puntung rokok di jalan. Iya. Ataupun kita buang. Kita enggak buang di jalan. Tapi kita buang di mobil. Dalam mobil. Mobilnya juga berbau. Nah ini karena ditutup dengan sealer yang lebih rapi. Dan ada seperti cukup penceng. Jadi baunya tidak kemana-mana. Dan juga ini bahannya bagus banget. Anti api. Anti api. Kalau apinya cuma api rokok harusnya tidak melewain. Oke. Ini jadi kalian harus punya untuk kalian yang perokok. Apalagi ini punya dua pilihan warna juga ya Pak ya. Kita punya yang warna hitam dan juga warna putih seperti ini. Silver ini. Silver ya. Yang warna silver. Nah ini puntung rokoknya bisa dimatikan di sini juga. Bisa dimatikan di situ. Nanti kalau udah habis rokok. Kan biasanya masih nyala ya. Kalau dia rokok beneran. Ditaruh di sini dimatikan. Baru dibuang. Oke. Itu tadi dia sahabat otoh. Kita udah spill banyak banget aksesoris universal. Yang bisa dipakai hampir semua mobil. Yang tentunya itu fungsional banget. Tadi kita juga udah spill harganya ya Pak ya. Harganya bahkan sampai ada yang enggak. Nampai 100 ribu. Nggak nyampe 50 ribu. Nggak nyampe 50 ribu bahkan juga ada sahabat otoh. Jadi dengan fungsi-fungsi detail. Yang diperhatikan oleh otoproject. Untuk kenyamanan kalian semua sahabat otoh. Artinya kalian memang harus wajib. Untuk punya aksesoris-aksesoris ini. Dan 13 produk ini. Mempunyai fungsi dan perannya masing-masingnya. Nanti akan ada banyak lagi produk-produk universal. Yang kita hadirkan buat pengendara. Buat sahabat otoh. Oke. Jadi wajib banget untuk ditunggu. Ini kira-kira apakah sudah bisa dibeli Pak? Kita akan special launching di Shopee tanggal 25. Ketepatnya kebetulan hari ini 24 ya. Kalau masalah tanggal 25. Kita akan eksklusif launching di Shopee. Bisa dibeli mulai besok. Dan dapatkan juga promonya dari Shopee. Nanti ada harga khusus. Silahkan buru-buru sebelum kehabisan. Oke. Artinya jika video ini tayang setelah lewat tanggal 25 itu sudah bisa dibeli ya Pak ya. Iya. Oke. Ini berarti sudah bisa dibeli di e-commerce atau project di Shopee. Tokopedia juga sudah bisa ya Pak ya. Tokopedia belum? Tokopedia belum? Ya karena kita eksklusif launching di Shopee. Oh eksklusif launching di Shopee. Nanti tapi setelah beberapa minggu mungkin di bulan Agustus pertengahan mungkin sudah bisa. Oh itu juga sudah bisa. Berarti tanggal 25 itu 25 Juli sudah bisa di Shopee. Tidak perlu nunggu berapa lama nanti akan juga ada di Tokopedia. Tentunya ada di Auto Project Garage kita yang sudah ada beberapa titik di Indonesia. Dan tentunya di distributor kita Pak. Toko variasi ada yang ada di seluruh Indonesia. Iya yang sudah ada dari Aceh sampai Papua. Tinggal pastiin aja barangnya asli dari Auto Project. Yes. Dan ini aksesoris tinggal pasang gak pakai ribet. Gak pakai ribet sama sekali. Tadi kita juga sudah dijelaskan sama Pak Martin bagaimana pemasangannya itu benar-benar gampang banget. Jadi buat sahabat Otto yang gak pengen ketinggalan informasi selanjutnya. Karena Auto Project akan terus dan semakin terus berinovasi. Nanti akan ada lagi seperti di Gila Pak Martin. Ini yang part 2 ya. Nah ini part 2 nanti akan kita bahas. Kalian jangan lupa untuk follow akun Instagram dan juga TikToknya Auto Project. Dan tentunya jangan lupa untuk follow, subscribe channel YouTube Auto Project. Dan nyalakan tombol notifikasinya untuk terus mendapatkan informasi-informasi menarik lainnya dari Auto Project. Kita lanjut di part 2 tentang aksesoris ini. Sampai jumpa. Dan tentunya Auto Project bikin mobil auto keren. Sampai jumpa.